Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu dan sahabat yang berbahagia Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial atau pembahasan Bagaimana cara menanam dan merawat pohon mawar Yang dibeli secara online maupun offline Nah bagaimana pembahasannya dan langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan Langsung saja inilah pembahasannya Oke bapak ibu dan sahabat yang berbahagia Biasanya bapak ibu membeli mawar di lapak ataupun di nurseri-nurseri itu biasanya seperti ini ya bapak ibu ya Masih menggunakan polybag terus ini menggunakan media hanya sekam dan pupuk kandang mungkin Masih bagus bunganya juga masih cakep dan daunnya juga masih bagus Tapi sesudah umur satu bulan mungkin ya Satu bulan dan dua bulan tergantung dari bapak ibu merawatnya Mungkin kalau tidak diganti media nanti akan seperti posisinya seperti ini bapak ibu ya Daunnya sedikit terus keadaannya memprihatinkan Oke bapak ibu untuk merawat pohon mawar agar tidak nantinya tidak seperti ini Ini ada beberapa langkah ya Jadi yang pertama itu media tanam Media tanam itu sangat penting dalam proses atau membuat mawar ini menjadi bagus Menjadi bunganya lebih banyak dan daunnya juga lebat Jadi yang pertama-tama kita memang harus mengganti media tanam sementara ini dengan media tanam yang lebih bagus Ada banyak saya lihat di YouTube ya Tentang tutorial bagaimana cara merawat mawar yang benar itu Dia tidak menggunakan media tanam tanah ya Dalam hal ini kompos atau tanah yang subur Jadi hanya seperti ini cuma diganti pot Terus ditambah baik cuma pakai sekam mata aja dan pupuk kandang Kalaupun itu bagus itu mungkin untuk mereka-mereka yang hidup di dataran tinggi ya Yang adem mungkin masih bisa ya Dan susahnya itu untuk masyarakat yang tinggal di dataran rendah Di daerah yang panas seperti Jakarta, Depok, Surabaya dan sebagainya Pasti mati Maka dari itu saya ingin membagikan pengalaman saya Bagaimana cara merawat pohon mawar ini Dengan cara kita ganti media tanamnya ya Bapak Ibu ya Sekarang kita buka Nah Seperti ini Kita buka Kita kurangi ya media tanamnya Media sekamnya ini Biasanya kalau dibeli secara online Itu media tanamnya hanya sedikit Sedikit kemudian dibungkus sama plastiknya Nah tiga terus dibungkus lagi sama kertas Seperti ini Tutup Dan sampai ke rumah kita Biasanya keadaan daunnya udah kuning ya Daunnya kuning udah ambrol Tapi kalau untuk waktu pengirimannya hanya sebentar Satu hari biasanya masih segar Tapi kalau pengirimannya sampai Lima hari Biasanya keadaannya udah Sudah menguning Nah Prosesnya sama aja sebenarnya Pembelian apa Kalau dilakukan pembelian online Bukan offline Tetap medianya sama Sama Offline juga kita kurangin Ini medianya seperti ini Tapi dengan hati-hati ya Agar akarnya tidak rusak Agar tidak rusak Bapak Ibu ya Seperti ini Kita kurangin Nah udah seperti ini Kemudian kita Cari pot Nah Untuk pot Usahakan minimal penggunaannya Ataupun polybag ya Pot polybag gak masalah Itu Minimal penggunaan potnya itu Diameter 25 Tapi syukur-syukur seperti ini ya Untuk Mawar Dengan Gede seperti ini Saya sarankan menggunakan pot 30 Diameter 30 Atau polybag 30 Karena apa Kalau kita menggunakan pot seperti ini Maka Ketersediaan unsur hara lebih banyak Pertama Kedua Proses pengeringannya Media kering itu Lebih lambat Karena Media tanam-tanam yang banyak Otomatis Mawarkan tumbuhnya itu Memerlukan Air yang banyak Dan Untuk kelembaban Maaf Dengan media seperti ini Yang gede Otomatis Dia akan tumbuh lebih baik Ya Untuk media tanam Usahakan media tanam Kita menggunakan media tanam Yang sudah fermentasi Ya Jadi Bapak Ibu Kalau mau Pakai media tanam Sediakan dulu sebelum Proses dulu maksudnya Fermentasikan dulu Media yang mau kita pakai Bapak Ibu bisa menggunakan Sekam bakar Sekam mentah Pupuk kandang Pupuk kandang yang sudah fermentasi Dan tanah subur Jangan lupa tanah Kita harus pakai tanah Tanah subur ya Tanah merah boleh Tanah subur boleh Yang penting nanti ada pupuk kandangnya Dengan perbandingan Satu Untuk tanah merah Atau tanah kebun Ataupun satu Pupuk kandang Kemudian sekam bakar juga satu Atau campuran sekam bakar Dan sekam mentah Itu satu Kita aduk ya Bisa langsung dipakai Dengan catatan Pupuk kandangnya sudah Fermentasi ya Sudah dua bulan lah Sudah diadukkan Tapi kalau lebih mau bagus lagi Media itu kita campur Kemudian kita siram Dengan menggunakan M4 Campurannya yaitu Dua atau tiga tutup botol M4 Kita campur dengan 1 liter Kemudian kita semprotkan di media tanam Kemudian kita tutup Atau kita masukkan ke karung Atau plastik Kita ikat Kemudian satu bulan kita baru pakai Itu lebih bagus lagi Oke Bapak Ibu kita coba Tanam dulu ya Bapak Ibu ini Kita sudah ada media tanamnya Ini seperti ini kita Taruh dulu media tanamnya Kemudian kita taruh disini Nah Bapak Ibu dan sahabat yang berbahagia Kalau sudah seperti ini Sudah kita ganti Media tanamnya Kemudian kita ganti wadahnya Untuk selanjutnya Kita lakukan pemupukan Ya Bapak Ibu ya Pemupukan disini ada Dua macam Yaitu pemupukan dengan cara dikocor Kita sistem disini Taruh disiram disini Atau menggunakan sistem semprot Semprot ke daun ya ke batang Dan untuk kocor dan semprot itu Kita bisa menggunakan dua macam Cara Yaitu dengan menggunakan Pupuk kimia sintetis Dan pupuk organik Penggunaan pupuk NPK Biasa kita lakukan Untuk kocor Kita menggunakan pupuk NPK 16-16-16 ya Pupuk berlimbang Kita pakai pupuk mutiara NPK berlimbang Untuk pemakainya Seperti biasa Satu sendok teh Ya Satu sendok teh Kita taburin disini Di sekelilingnya aja Kemudian habis itu kita siram Agar cepat terlarut ya Dan untuk penggunaan pupuk Dengan cara semprot Bapak Ibu bisa memakai pupuk gandasil Ataupun gromor Dengan dosis Setengah Setengah sendok teh Jadi sedikit aja Karena kalau terlalu banyak Dia akan gosong Sama dengan kandungan Pupuk NPK kocor Yaitu pupuk 16-16-16 berlimbang Kemudian disemprotkan Bisa dilakukan seminggu sekali juga Dengan catatan Untuk penyemprotan Lebih paling penting adalah Di bawah daun ya Di bawah daun Karena mulut daun itu Atau mulut tomatanya itu Ada di bawah daun Bawah penubuhan daun Penyemprotan juga bisa Dari atas Tapi yang terpenting adalah Bawah daun Waktunya itu sekitar Jam setengah 6 Sampai dengan jam 8 pagi Dan setengah Jam 4 sampai jam Setengah 6 sore Karena pada saat itu Mulut tomatanya terbuka Jadi lebih efektif lagi Kalau kita penyemprotan Di waktu pagi dan sore Untuk penyemprotan hama juga Kalau bisa dilakukan Pagi dan sore Karena kalau Siang terik matahari itu Saya takutkan Akan gosong ya Karena Bercampur dengan Teriknya matahari Lebih baik saya sangkan Untuk penyemprotan baik itu Pupuk maupun hama itu Dilakukan pagi dan Sore hari ya Kemudian untuk Lebih bagusnya lagi Pemukukan kita harus Kombinasikan dengan Pupuk organik Kenapa? Karena pupuk organik itu Sifatnya adalah Mempaharui Atau menguraikan Bakteri yang ada di tanah ini Menjadi Lebih bagus lagi Karena apa? Pemakaian NPK Atau pupuk Gimes sintetis itu Sifatnya dia memang bagus ya Langsung Kalau kita semprotkan Kalau kita pakai kocokan Langsung tumbuh Bagus lebih bagus Tapi itu sifatnya adalah Sementara gitu Maksudnya Kalau kita pakai terus menerus Itu Akan mengagumkan Mikroorganisme Yang ada di tanah Itu akan mati Jadi media tanam Yang ada Media tanam yang kita pakai Itu akan Istilahnya bantet ya Akan mati Mikroorganismenya itu Karena pemakaian NPK itu Mengakibatkan Adanya residu Yang mengakibatkan Mikroorganisme itu Tidak tumbuh dengan baik Nah dengan cara Penyemprotan Pupuk organik Maka Bakteri yang ada di Pupuk organik itu akan menguraikan Pupuk organik itu akan menguraikan Membantu menguraikan proses dari Bunga kan Bunga kan ini masih bagus ya Bapak Ibu Nah kalau udah mulai layu Seperti ini Kita langsung potong aja disini Bapak Ibu ya Potong Karena apa Kalau udah jelek Kalau kita biarkan Maka nutrisi yang Seharusnya untuk Pertumbuhan cabang Kalau kita potong Ini tetap akan masuk ke Bunga mawar yang udah jelek ini Ya Jadi harus Kita potong Seperti ini Kita potong aja seperti ini Di bawahnya Nah seperti ini Kalau dipotong kan nanti Otomatis yang nutrisinya Tadi ke Bunga Ini akan dijadikan Tunas Nah kalau udah nyuri tunas Nanti biasanya akan muncul Muncul baru lagi Jadi masalah pemangkasan Saya kira juga penting Karena memang Kalau kita pemangkasannya Tepat Maka proses Pertumbuhan tunasnya itu Akan lebih cepat lagi Ya Bapak Ibu Kemudian yang selanjutnya Adalah penyiraman Penyiraman Kalau memang di daerah panas Seperti Jakarta Saya sarankan untuk Dua kali Sehari ya Dua kali sehari Karena dengan dua kali sehari Maka media yang ada disini Akan cenderung Tetap lembab Dan basah Karena mawar ini Memang suka dengan keadaan Media tanam yang Lembab dan basah Bisa untuk penyiraman Kita campur dengan POC Atau mall ya Mikroorganisme lokal Mall yang kita buat Dengan dosis yang rendah Satu Satu sendok untuk satu liter Kita kocorkan Untuk pemakan tiap hari Sebenarnya gak masalah Tapi dengan cara Dosis yang rendah Kemudian untuk selanjutnya Adalah penempatan pohon Jadi untuk penempatan pohon ini Mawar ini Harus ditempatkan Di ruang terbuka Di ruang terbuka Dengan cahaya Yang penuh Dia tiap harinya Kena sinar matahari Secara penuh Karena apa? Dia membutuhkan Sinar matahari Untuk fotosintesis Karena habitat asli Dari mawar ini Memang di tempat yang Terbuka Jadi Saya sarankan Jangan di bawah Naungan Baik itu naungan pokok Naungan rumah Ataupun naungan apapun Karena kalau kita Tempatkan di bawah Naungan Maka pertumbuhan dari Mawar ini Kurang bagus Tapi kalau Pohon mawar baru dipindahin Seperti ini Maksudnya Baru dibeli secara online Ataupun offline Kemudian kita pindahin Ke tanah Atau pot Ataupun polybag Itu saya sarankan Jangan langsung Ditaruh di Bawah sinar matahari Jadi Bapak Ibu Taruh dulu di bawah Naungan Ataupun di bawah Paranet Atau taruh di dalam rumah Selama Empat hari Sampai dengan lima hari Biar dia Akarnya Tumbuh dulu Karena Sebelum ditanam Kan tadi Dipongkar dulu ya Bapak Ibu Pasti ada yang luka Kita rehabilitasi dulu Maksudnya Dibayarkan akarnya Tumbuh dulu Kemudian nanti Setelah lima hari Baru dikeluarkan Empat sampai lima hari Baru dikeluarkan Di bawah Terik sinar matahari Dan jangan lupa Bapak Ibu Untuk Penanggulan hama Karena memang Mawar ini Penyakitnya Yang paling utama Jamur Jamur dan mungkin Ada ulat Ataupun belalang Tapi untuk yang paling Sering itu Biasanya Jamur Jamur itu Mengelepkan nanti Daun rontok Kuning Atau yang kehitam-hitam Manara kutunya Cara penanggulangannya Adalah Semprot dengan Fungisida Seperti Detin Dan Merak-merak lain Yang penting Dia fungsinya Sebagai Fungisida Ataupun Pestisida Bisa dicampur ya Penggunaannya Antara Fungisida Dan Pestisida Bapak Ibu Lakukan itu Setiap Satu bulan Sekali Ataupun Dua minggu Sekali Dua minggu Boleh Satu bulan Juga boleh Kita lihat dari Kesehatan Mawar ini Kalau memang ada Penyakitnya Langsung aja Semprot ya Tapi yang paling bagus Adalah untuk Penanggulangan Atau pencegahan Bapak Ibu Semprotkan Atau kocorkan aja Mawar ini Dengan Mikroorganisme Lokal Atau mol Yang sudah dibuat Ataupun Menggunakan E4 Dengan cara Perbandingan Antara Dua sendok E4 Atau mol Dicampur dengan Satu liter Air bersih Kemudian Kita kocorkan Ataupun Kita semprotkan Di daun Jadi begini Penjelasannya Bapak Ibu ya Untuk Penggunaan Mol ini Manfaatnya adalah Selain untuk Mengurai Media tanam Yang ada Di sini Itu sifatnya Jadi menumbuhkan Bakteri yang baik Bakteri yang baik Itu fungsinya adalah Untuk membunuh Atau Memakan Bakteri-bakteri jahat Yang ada di media ini Seperti jamur-jamur Yang bersifat patogen Jadi kalau Bapak Ibu sering Menyiram Secara rutin Media tanami Dengan mol Maka Hama yang berupa Jamur Yang biasa menyerang Mawar Akan Bisa ditanggulangi Kemudian Untuk Cara yang lain Kalau Bapak Ibu Memang Sibuk kerja Ataupun Jarang di rumah Saya ada cara lain Merawat Menanam awar Atau merawat awar Dengan cara Hidroponik Ini yang saya Sudah praktekan Bapak Ibu ya Ini kita Menggunakan Galon Lai mineral ya Galon Lai mineral kita potong Kemudian kita balik Kemudian atasnya kita tanam Dengan kondisi Seperti ini Ini bawahnya air Bapak Ibu ya Air Air pupuk ya Air pupuk Mal atau POC Gak masalah Kita kasih NBK juga Gak masalah Terus bawahnya kita Lubangin seperti ini Ulangin Kemudian disini ada Pembuangannya juga Untuk media tanam Untuk media tanam itu Saya memakai hanya Sekam bakar dan Pupuk kandang Karena saya gak menggunakan Media tanah Karena Saya memakai sistem Hidroponik Jadi air Ketersediaan air Akan selalu Ada ya Di bawah sini Dan ternyata Sudah saya praktekan Ini umur Ini dari pohon Yang sudah Ngomati nih Bapak Ibu Ini seperti ini Kita ganti Seperti ini Dan ini baru Tiga Minggu Setiap Tunas Setiap cabang itu Muncul Tunas-tunas baru Ini Dan Saya Ini Cukup berhasil ya Karena saya menggunakan Dua cara Media padat Yang seperti biasa tadi Dan dengan seperti ini Ternyata lebih bagus Seperti ini Jadi Bapak Ibu Yang sibuk pekerja Jarang di rumah Atau males nyiram Cara ini bisa Bapak Ibu Praktikan ya Di rumah ya Oke Bapak Ibu Dan sahabat yang berbahagia Saya kira pembahasan Dan tutorial Cara menanam dan merawat Mawar Cukup jelas Dan lengkap ya Tapi Bapak Ibu Kalau memang kurang jelas Bisa video ini Diulang lagi Tapi kalaupun Ada pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Dan sahabat yang berbahagia Saya kira tutorial kali ini Cukup sekian Terima kasih Atas waktunya Bapak Ibu Menonton video ini Jangan lupa subscribe Dukung channel ini Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan aktifkan Notifikasi loncengnya Agar Bapak Ibu Dapat langsung Notifikasi dari pihak Youtube Apabila Kami mengupload Video terbaru dari kami Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-teman Ataupun sahabat Bapak Ibu sekalian Terima kasih Atas waktunya Menonton video ini Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih